Kamera, rolling, action Jumpa lagi dengan tas, bukan kantor kita Hari-hari ini, di lini masa, di media mainstream maupun media sosial Makin banyak beredar berita-berita tentang Afganistan Karena itu, saya ingin juga membahas tentang Afganistan Saya kasih judul Taliban Sudekat Afganistan sudah dikuasai Taliban Amerika Serikat sudah angkat kaki Dan apa yang akan terjadi di sana Mari kita lihat Ada tweetan dari Presiden Biden Ini resmi Yang tulisannya kurang lebih Kita pergi ke Afganistan hampir 20 tahun We did that A decade ago Our mission was never supposed to be nation building Jadi, kami sudah di sana hampir 20 tahun Kami sudah di sana 20 tahun yang lalu Dengan tujuan yang jelas Yaitu memastikan Siapa yang menyerang pada September 11 September lalu Dan meyakin Ya, memastikan Bahwa Al-Qaeda tidak lagi bisa menjadikan Afganistan Sebagai basis Untuk menyerang kami lagi Kurang lebih sebuah itu Dan itu berhasil Satu dekada yang lalu Misi kami Kata lanjutannya Kata Biden Misi kami Tidak pernah Menyuport Membentuk Semacam karakter Building Sebuah bangsa Jadi Bukan tugas kami untuk Memperbaiki Afganistan Misi kami hanya Memantikan Al-Qaeda Dan itu katanya sudah berhasil Nah Di Media masa Terutama media sosial Kita melihat Detik-detik Terakhir Amerika Cabut dari Afganistan Terutama di Bandara Kabul Itu mirip dengan Perginya Amerika dari Vietnam Meskipun beda ya Sangat beda Mirip tapi beda Bedanya Larinya Amerika Ke Apa namanya Dari Vietnam Itu karena Ya katakanlah Amerika lari Terbirit-birit Benar-benar Kalau ini tidak Ini berdasarkan Perudingan-perudingan Dan Nyaris Apa namanya Nyaris Tanpa pertemuan darah ya Sehingga Kita lihat Ada Satu pesawat Amerika Besar sekali Itu memuat 700 orang Duduk Di Nah saya pernah Naik Hercules Dari Bakau Ke Kupang Juga kurang lebih Sama Kami tidak Sumpahnya itu Dari Bakau Itu Sekitar September Atau Oktober 199 Nah Semua menduga Apa yang akan Terjadi Di sana Seperti apa Nah Bayangan dunia internasional Termasuk juga Bayangan Kita di Indonesia Adalah Bayangan yang Mengerikan Ya Banyak cerita Bagaimana Taliban Mengeksekusi Warga sipil Misalnya Hanya karena Hanya karena Bermain layang-layang Misalnya Dianggap Menista agama Seorang G Katanya Disuruh Terjun Dari lantai lima Sebagai Hukuman Sebuah Tempat Berisi Kolam Eh Sebuah Tempat Kolam Tapi tanpa Ada air Juga Dijadikan Tempat Eksekusi Bagi mereka Yang dianggap Bersalah Dianggap Menyalahi Menista agama Dan seterusnya Juga Yang Banyak kita Lihat Taliban Adalah Mimpi buruk Bagi perempuan Karena perempuan Tidak boleh Keluar Keluar Rumah Tidak boleh Beraktifitas Tidak boleh Bekerja Dan Kalaupun keluar Rumah harus Didampingi oleh Laki-laki Yang masih Keluarganya Atau Ikatan Perkahwinan Nah Ada cerita Ini Cerita Ini Apakah Ini 20 tahun Lalu Atau Yang baru Saya tidak Bisa Memastikan Misalnya Ceritanya Gini Taliban Menyisir Di sebuah Desa Lalu Dia menjumpai Seorang Anak Perempuan Umur 10 tahun Anak Perempuan Itu ditanya 15 Kali 5 Berapa Anak Itu dengan Polos Menjawab 75 Orang Tuhanya langsung Dieksekusi Jadi Karena Bagi Taliban Perempuan Perempuan Tidak Boleh Pinter Kalau Dia Pinter Pasti Yang Mengajari Orang Tuanya Atau Orang Tuanya Apa Namanya Salah Membuat Anak Itu jadi Pinter Nah Di Media Sosial Juga Baru-baru Ini Kita Melihat Ketika Sebagian Milisi Atau Kelompok Taliban Untuk Mau Ke Kabul Menyisir Desa Mereka Mendapati Perempuan Perempuan Kemudian Dibawa Ke Kabul Dan Kita Dunia Menyaksikan Itu Jadi Janji Dari Jurubicara Taliban Untuk Apa Namanya Untuk Berubah Katanya Itu Masih Di Pertanyakan Nah Sebelumnya Mengapa Taliban Bisa Kemudian Berkuasa Banyak Faktor Selain Faktor Amerika Yang Sudah Jenuh Sudah Menganggap Bahwa Apa Namanya Misinya Sudah Selesai Misi Selesai Kenapa Karena Misi Utamanya Amerika Adalah Menekuk Al-Qaeda Al-Qaeda Yang Menjadikan Afghanistan Sebagai Basis Untuk Menyerang Dari Mana-mana Itu Sudah Dipastikan Oleh Amerika Selesai Sudah Tidak Ada Al-Qaeda Lagi Dan Kemudian Ada Perundingan Perundingan Antara Amerika Dengan Taliban Perundingan Antara Amerika Dengan Taliban Kalau Nanti Taliban Berkuasa Jangan Menjadikan Afghanistan Sebagai Basis Penyerangan Atau Basis Teroris Nah Kemudian Kita Kita Bisa Melihat Di Banyak Peristiwa Itu Antara Taliban Dengan ISIS Itu Berbeda Pendapat Bahkan Sering Bahkan Sering Berbentrop Sering Bentrop Di Afganistan Ada Ada Faksi Faksi Pro ISIS Juga Ada Di Afganistan Jadi Afganistan Itu Kalau Mau Penelitian Laboratorium Lengkap Lengkap Dari Spektrum Yang Moderat Sampai Yang Gaya Keras Ada Nah Ini Konferensi Pers Pertama Kemarin Yang Dilakukan Oleh Taliban Setelah Menguasai Kabul Yang Otomatis Menguasai Seluruh Afganistan Menurut Zahibullah Mujahid Jurubicara Negara Emirat Islam Afganistan Atau EIA Milik Uni Emirat Arab Ini Uni Emirat Afganistan Mengelar Konferensi Pers Yang Pertama Sejak Pengunduran Pasukan Amerika Dan Jatuhnya Pemerintahan Presiden Asgaf As Asraf Ghani Asraf Ghani Ini Seorang Profesor Dokter Lulusan Amerika Kendati Pemerintahan Itu Belum Fix Tapi Pemerintah Apa namanya Jurubicara Mayakinkan Kepada Dunia Internasional Bahwa Yang Nanti Akan Didirikan Adalah Pemerintahan Yang Pemerintahan Yang Inklusif Tidak Tidak Eksklusif Namun 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 Tetap Berdasarkan Syariah Islam Nah Pemerintah Yang Akan Didirikan Nanti Akan Memberikan Amnesti Kepada Semua Orang Yang Pernah Berpihak Kepada Lawan Lawan Maksudnya Pemerintah Sebelumnya Termasuk Mereka Yang Menjadi Pasukan Militer Dan Kelompok Sipil Demikian Pula Janji Pemerintah Baru Untuk Membuka Akses Bagi Kaum Perempuan Untuk Pendidikan Kerja Dan Aktivitas Sosial Politik Sejauh Berada Dalam Bingkai Syariat Islam EIA Maksudnya Emirat Islamik Afganistan Menyatakan Akan Memakui Hukum Internasional Dan Menjanjikan Perdamaian Serta Tidak Memberi Peluang Kepada Kekuatan Asing Untuk Menjadikan Afganistan Sebagai Tempat Perlindungan Bagi Terorisme Nah Janji Janji Ini Sesuai Janji Janji Taliban Ini Sangat Diakini Oleh Ada Orang Bilang Jubir Taliban Di Indonesia Yaitu Siapa? Pak Yusuf Kalah Nanti Saya Akan Bahas Di Belakang Gatel Minum Dulu Tanah Panjang Bukannya Gimana Ini S Kopi Sama Apa itu Satu lagi Red Red in black Yang satu S Kopi Yang satu Red in black Semuanya Buatan dari Sintesis Cafe and Space Yang terletak Di Jalan Kalirang Ya 100 Meter Dari Perempatan Ring Road Kentungan Sudah Dianjurkan lagi Karena ini serius Ini serius Taliban juga Menggunakan Momen Tersebut Untuk Meyakinkan Dunia Internasional Bahwa Kendati Ideologi Islam Tetap Menjadi Landasan Mereka Namun Pengalapan Selama Dua Desa Masa Terakhir Ini Telah Membuat Mereka Mengalami Perubahan Perubahan Yang Akan Membuat Gerakan Dan Pemerintahnya Tidak Lagi Mengulangi Model Sebelumnya Sebuah Pemerintahan Politik Autoriter Ultra Konserpatif Yang Dianggap Mengapekan HAM Dan Ditolak Oleh Masyarakat Internasional Semoga Ini bukan Janji Janji Belaka Karena dunia Sudah trauma Terhadap Kekejaman Taliban Di masa lalu Nah Mengapa Taliban Kemudian Bisa Berkuasa Tadi sudah Sedikit Disimpung Pemerintah Amerika Atau Tentara Amerika Pergi Dan Faksi-faksi Yang lain Di Afganistan Tidak Mampu Menandingi Dominasi Taliban Mengapa Tidak Mampu Karena Para Apa Namanya Masyarakat Sipil Tidak Peduli Intelektual Tidak Peduli Dengan Dengan Hal-hal Yang Dilakukan Oleh Taliban Bahkan Taliban Juga Menggunakan Aras Minerasi Yang Membuat Membuat Masyarakat Jadi Percaya Misalnya Kalau Kami Berkuasa Maka Korupsi Akan Kami Hapuskan Nah Seperti Kita Tahu Selama Dua Dekade Bersama Amerika Itu Korupsi Merajalela Amerika Dan Eropa Menggelontorkan Bantuan Ke Afganistan Ya Untuk Militer Maupun Yang Lain Tetapi Nyaris Hasilnya No Tidak Ada Kesetiaan Tentara Kepada Warga Dan Kepada Negara Tetapi Kesetiaan Mereka Pada Uang Korupsi Merajalela Banyak Orang Kaya Tetapi Jurang Kemiskinan Merajalela Nah Karena Itu Janji-janji Taliban Itu Masuk Ke Sebagian Masyarakat Taliban Dan Kemudian Mendukung Tentu Saja Komunitas Internasional Tengah Mengkaji Seperti Apa Afganistan Di bawah Taliban Nanti Disana Ada Faksi-faksi Dari Yang Moderat Sampai Yang Garis Keras Nah Pada Agustus Ini Menjelang Mereka Masuk Kabul Taliban Memaksa Sejumlah Perempuan Pegawai Bank Biherat Untuk pulang Dan Dilarang Masuk Kerja Lagi Di Beberapa Kota Dilaporkan Milisi Taliban Mencambuk Perempuan Mencambuk Perempuan Yang Tidak Memakai Busana Longgar Dan Cadar Mereka Menyatakan Mau berubah Karena ada Tekanan Politik Internasional Bukan Karena ada Perubahan Ideologi Itu kata Direktur Afganistan Analisis Network Analisis Network Thomas Rutik Kepada Washington Post Nah Itu Seriusnya Sekarang Kita sediakan Untuk yang Lebih serius Ini Saya kutip Dari Mas Simon Syahudin Simon Gagal Menguasai KPK Taliban Berhasil Menguasai Afganistan Hai Kaum Taliban Pergi saja Ke Afganistan Indonesia Bukan Tempatnya Buat Antum Nah Ini Kemudian Saya Ikut-ikut Bertanya Pertanyaannya Apakah Ketika Taliban Masuk Kabul Apakah Melalui Tes Lawasan Kebangsaan Setelah Menguasai Kabul Taliban Akan Mengganti Nama Ibu Kota Afganistan Menjadi Tesi Demikian Diberitakan Kantor Berita Serimula Nah Ini Masih ada Sambungan Ibu Kota Itu Bukan Suatu Hill Yang Mustahal Kita Tunggu Bandar Udara Amat Kazdai Diganti Bandar Bandar Asmuni Beberapa Nama Jalan Disana Akan Diganti Nama Jalan Tarzan GPN Jujur Dan Lain Lain Ini masih dari kontor Berita Nah Ini Agak serius Presiden Dan wakil Presiden Punya Jurubicara Tapi Mantan Wakil Presiden Juga Bisa Loh Jadi Jurubicara Taliban Yang Tadi Saya Singgung Bahwa Apa Namanya Ketika Siapa Namanya Jusuf Kalah Jadi wakil Presiden Pernah Dua Kali Kalau Tidak Salah Mengundang Rombongan Taliban Ke Indonesia Nah Tentu Saja Itu Dalam Rangka Misi Perdamaian Karena Disana Ada Banyak Faksi Yang Yang Apa Namanya Faksi Faksi Yang Terlibat Bentrok Ingin Menonjolkan Diri Ingin Berkuasa Tetapi Kemudian Indonesia Punya Inisiatif Untuk Menjadi Juru Juru Damai Dan Itu Positif Ada Juga Yang Menulis Di Lini Masa Seperti Ini Mas Minggu Depan Kita Ijab Kabul Aduh Dek Kabul Sudah Dikuasai Taliban Kita Tunda Dulu Aduh Waduh Gak Jadi Ika Dong Mantan Wapres Menyebut Taliban Belajar Islam Moderat Dari Indonesia Ada Banyak Teman saya Yang menulis Logika Dari Mana Jika Moderat Mengapa Memerangi Pemerintasa Dan Membunuh Serta Mengambil Paksa Wanita Dan Melarang Wanita Bekerja Ata Persekolah Jangan Jangan Mantan Wapres Itu Asudah Seminggu Lalu Jika Gerah Dan Menuduh Sekelompok Orang Sebagai Baser RP Eh Minggu Ini Jika Jadi Baser Taliban Di Republik Indonesia Wah Ada yang Nanya Kalau Jika Jadi Baser Itu Basernya Digaji RP Atau Apa Lalu Saya Jawab Dinner Tapi Tidak Paket Candy Saya Tau Matau Ini Seorang Kawan Saya Katolik Galis Lucu Menulis Karena Desakan Warga Yahudi Para Imam Kepala Dan Ahli Taurat Maka Permintaan Pentaliban Yesus Dikabulkan Dikabulkan Kabulnya Udah besar Oleh Pilatus Suara Masa Kembali Bergemuruh Di luar Mahkamah Pengadilan Dan Menyerupkan Taliban 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 Dia Wah Ini Bener Bener Katolik Galis Lucu Ini juga Banyak Beredar Di Ini Masa Siapa Penyanyi Indonesia Yang Sering Disebut Sejak Kabul Jatuh Tapi Dia Bukan Taliban Afgan Afgan Nah Berkaitan Ini terakhir Berkaitan Dengan Peringatan Indonesia Apa namanya Kemerintahan RI Pada tanggal 17 Ada Pembacaan Doa Yang dibacakan Oleh Menteri Agama Saya Kalau tidak Salah Doa Itu Ditulis Oleh Gusmus Kalau Tapi Dibacakan Oleh Menteri Agama Nah Kemudian Viral Kemudian Viral Tentang Doa Nah Ini Ada Yang Menulis Begini Menteri Agama Gus Yakut Di Akhir Doa Menulis Eh Di Akhir Doa Mengatakan Maka Kabulkan Doa Kami Seperti Yang Engkau Janjikan Taliban Dengan Kabul Sudah Kami Kuasai Itulah Sebagian Cerita Tentang Afganistan Taliban Dan Lain-lain Dari yang serius Hingga yang Bercanda Bagi Saya Terutama Munculnya Taliban Di sana Menjadi Pelajaran Buat Kita Semua Ya Apa Jangan Jangan Sampai Pemerintahan Yang Otoniter Itu Ada Ya Dan Kita Tunggu Saja Janji-janji Taliban Apakah Dia Bisa Sesuai Janjinya Dan Yang Unik Ya Sebelum Kita Akhir Yang Unik Taliban Ternyata Sebelum Dia Menguasai Seluruh Afganistan Ternyata Sudah Membuat Perjanjian Dengan Negara-negara Baru Di luar Amerika Tentu saja Cina India Dan Rusia Dan Kita Semua Tau Tiga Negara Ini Adalah Saingan Amerika Jadi Amerika Pergi Kemudian Mereka Bergandeng Tangan Dengan Tiga Negara Yang Mungkin Berbeda-beda Tujuannya Dengan Cina Jelas Cina Selalu Menjadi Hubungan Ekonomi Ya Nah Yang Sekarang Jadi Pertanyaan Adalah Para Taliban Taliban Atau Setidaknya Pendukung Taliban Atau Pro Taliban Di Indonesia Pasti Bingung Bingungnya Adalah Kok malah Taliban Bergandeng Tangan Dengan Cina Belum Lagi Taliban Juga Akan Bergandeng Tangan Dengan Iran Yang Siap Makin Pusing Dia Ya Sambil Menikmati Mereka Pusing Kita Kiri Saja Sampil Sampil Kita Menunggu Perkembangan Di Afganistan Yang Jelas Semoga Kita Tetap Setia Dengan Protokol Kesehatan Semoga Kita Semua Tetap Sehat Sampil Sini Ters Bukan Katar Berita Silahkan Ditonton Kalau Waras Like Dan Share Dan Kalau Belum Waras Silahkan Subscribe Sini 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 Buk Sini Terima kasih.